Intro Cerita dimulai dengan memperlihatkan Dado, seorang pria yang sedang melayani pesan dari pelanggan untuk menyewa jasa pasangannya yang bernama Stella. Sementara, Stella sibuk berdandan mempercantik diri. Setelah itu, keduanya pun bergegas menemui pelanggan untuk bermain pucal dengan penuh semangat. Setelah selesai, mereka meluncur ke tempat pelanggan berikutnya. Kali ini, Dado diminta untuk bermain pucal bersama Stella di hadapan pelanggannya. Sayangnya, pelanggan kali ini cukup miskin, membuat Stella kesal dan nekat mencuri beberapa perhiasan untuk dijual. Sampai di rumah, bos mereka yang bernama Daddy marah setelah mendengar laporan pencurian. Dia menuntut agar uang hasil kerja dan hasil penjualan emas dari perbuatan Stella segera ditransfer. Bos ini mengambil potongan penghasilan yang tidak masuk ke akal, padahal yang bekerja keras adalah Stella, namun malah bosnya yang semakin kaya. Stella yang merasa kesal, berencana untuk keluar dari e-pubs, yaitu sebuah agensi yang menaungi mereka. Dia ingin mengajak Dado untuk keluar bersama, namun Dado menolak karena merasa tidak aman melakukan kegiatan ilegal tanpa perlindungan. Meskipun frustasi dengan keadaan, Dado masih enggan meninggalkan agensi tersebut karena merasa membutuhkan perlindungan. Setelah kemudian mengungkapkan keinginannya untuk pulang dan menjenguk adiknya yang bernama Edward. Mereka harus menabung besar agar bisa merawat Edward bersama-sama. Setelah memaksa Dado untuk ikut dan Dado demi mendapatkan jatah dan mempertahankan hubungan, akhirnya harus menurutinya. Keduanya pergi ke sebuah perkampungan kumuh. Ternyata Edward adalah seorang anak yang membutuhkan perhatian khusus. Bibik Stella memperlakukan Edward dengan buruk karena kesulitan mengurusnya dan uang yang diberikan Stella tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan Edward dan keluarga bibik Stella. Stella merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membahagiakan adiknya. Dia pun bertekad untuk menghianati Epap dan mencari pelanggan sendiri. Pencarian pelanggan dimulai dengan mengunjungi apartemen seorang pemuda. Awalnya mereka terlibat dalam drama yang membuat kesal dan akhirnya pelanggan tersebut meminta pelayanan ekstra dan langsung bermain saat itu juga. Di ruangan lain, ada wanita lain yang sedang melayani pelanggannya. Namun pelanggan tersebut memperlakukan wanita tersebut dengan buruk sehingga dia langsung kabur dan berlari keluar. Sayangnya pelanggan tersebut tidak terima ditinggalkan begitu saja dan ia mengejar wanita itu serta memukulinya. Dado sebagai laki-laki melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia langsung mengajar pria tersebut sampai babak belur. Wanita tersebut bernama Baby dan langsung dibawa ke rumah yang disewa oleh bos Stella untuk tinggal bersama. Baby mengaku terlahir dari keluarga yang broken. Ayahnya adalah seorang polisi yang nakal bahkan pernah mengajaknya bermain futsal. Karena itu, Baby sedikit trauma dengan hal-hal tentang kepolisian. Oleh karena itu, pria yang menyewanya tadi langsung ditinggalkan setelah mencoba untuk memborgol Baby. Pagi harinya, Baby sudah memasak nasi goreng untuk Stella dan Dado. Hal itu mematahkan keraguan Dado yang sebelumnya mengira bahwa Baby akan menjadi anak manja dan pemalas. Saat itu, bos Daddy menelpon dan menyuruh Stella untuk melayani pelanggan. Stella lalu menitipkan rumah beserta kuntinya kepada Baby. Padahal Baby adalah orang baru di rumah tersebut. Ketika mereka pergi, barulah Baby berulah. Dia masuk ke kamar Stella dan mencoba berbagai wangi-wangian. Setelah itu, Baby mengambil foto Dado dan melakukan hal tak terduga, yaitu melakukan senam dua jari sambil membayangkan Dado. Malam harinya, Dado dan Stella pulang ke rumah, namun pintu malah terkunci sedangkan Baby tidak ada di dalam. Ternyata, Baby sedang melayani seorang pelanggan di sebuah hotel. Beberapa saat kemudian, Baby pulang dan mengaku telah membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Namun, setelah tetap marah karena Baby tidak meninggalkan kunci rumah di tempat yang seharusnya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan ternyata ia adalah ibu dari Baby. Ternyata, Baby kabur dari rumahnya dan ia lalu disuruh pulang oleh ibunya, namun ia tak pernah mau karena merasa sakit hati dengan perlakuan sang ayah yang suka melecehkannya. Pertengkaran antara ibu dan anak pun berlangsung dengan sengit bahkan sampai harus dipisahkan oleh Dado dan Stella. Setelah sedikit tenang, Baby menceritakan kembali betapa jahatnya sang ayah dan bagaimana dia diperlakukannya. Stella menyuruh Baby untuk melaporkannya kepada polisi. Namun, Baby ragu apakah para aparat akan mempercayai omongan seorang wanita seperti dirinya. Baby terus menceritakan kisahnya untuk membangkitkan simpati, sehingga Stella dan Dado merasa perlu melindunginya dan memberikan tempat untuknya. Keesokan harinya, Baby meminta izin untuk keluar rumah merayakan hari ulang tahunnya. Tentu saja, Dado dan Stella tidak ingin membiarkan Baby merayakan sendirian, sehingga mereka bersenang-senang menikmati musik dan minuman bersama. Baby mengunggapkan kepada Stella bahwa dia baru berumur 19 tahun, usia yang sangat muda untuk seorang wanita yang terlibat dalam dunia hiburan malam. Lalu di sini, Stella yang sudah merasa mabuk dibawa oleh Dado ke dalam kamar. Baby terlihat iri dengan kemesraan antara Dado dan Stella yang sudah seperti suami istri. Dia mencoba menyentuh dan menggoda Dado, namun Dado lebih memilih untuk bersama Stella. Setelah Baby keluar, mereka langsung bermain putsal, bahkan sampai keringat keduanya bercucuran sangat daras. Keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan Dado kembali mencoba menggoda, namun Dado tetap tidak bereaksi, karena dia lebih memilih untuk setia kepada Stella. Sementara itu, Stella sedikit sakit demam, namun bosnya mendesaknya untuk segera melayani pelanggan. Di sinilah kesempatan Baby untuk beraksi. Dia mengajukan diri sebagai pengganti Stella. Karena tidak ada pilihan lain, Dado pun menerima tawaran tersebut. Baby lalu mengenangkan pakaian dinas dan langsung melayani pelanggan yang tidak sabar untuk bermain putsal. Stella memperingatkan Dado untuk segera pulang, karena dia khawatir, Dado tergoda oleh bujuk rayu Baby. Tak lama kemudian, teman Dado bernama Mike datang dan mengajaknya makan. Mereka berbincang tentang pekerjaan di masa lalu. Dan Mike, seorang penyuka singkong, sempat bercanda dengan asumsi bahwa Baby adalah istri Dado. Lucunya, Baby malah tertawa dan tidak membantah pernyataan Mike. Kesokan harinya, Dado kembali menjaga Stella yang masih sakit. Stella menyuruh Dado mengambil uang tabungannya karena akan membawa Edward pergi. Namun, Dado menolak dan lebih memilih mencari uang dengan menjual singkong pada seorang pria. Setelah pulang, Dado menyerahkan semua uang yang telah dia dapat. Stella langsung marah karena Dado bertindak sendiri tanpa memberitahunya. Dado mengungkap bahwa selama ini dia merasa diperlakukan tidak adil. Meskipun selalu diharapkan setia, Dado harus merelakan Stella bermain-main dengan pelanggan pria. Mereka sebenarnya adalah pasangan hidup, bukan segedar mitra kerja yang melakukan semuanya karena formalitas. Kemudian, Dado pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan saat itu, Baby mengambil kesempatan untuk menemaninya dan menghiburnya. Di sini, Dado dirayu habis-habisan hingga kesetiaannya benar-benar luntur dan akhirnya mereka bermain futsal bersama di dalam mobil. Hari berikutnya, keadaan Stella sudah membaik dan mengungkapkan kecemburuannya terhadap Dado yang semalam melayani pelanggan. Mereka langsung memutuskan untuk mengelar pertandingan futsal. Hubungan mereka kini dengan Baby mulai merenggang karena Baby terus-terusan menumpang hidup dengan mereka. Padahal, Stella sudah pernah menyuruhnya untuk mencari tempat tinggal. Ternyata, Stella juga marah kepada Baby karena dia pernah meminta untuk bergabung dalam bermain futsal. Jelas terlihat bahwa Stella merasa terancam dengan kehadiran Baby. Takut, gadis muda itu merayu dan merebut Dado darinya. Dado dan Stella lalu meluncur ke tempat pelanggan untuk memberi layanan yang memuaskan. Setelah itu, dari obrolan Stella dengan seorang wanita, sepertinya mereka akan membuat manajemen baru yang lebih sehat dengan nama PSP. Sementara ketika di rumah, Baby mulai berani menggoda Dado saat Stella masih tidur. Mereka bermain sembunyi-sembunyi sehingga Stella tidak pernah memagogi keduanya. Suatu hari, sang bos kembali menghubungi Stella. Saat itu, Stella dan Dado sepakat untuk mengakhiri semuanya setelah melayani satu pelanggan lagi. Saat Stella naik ke lantai atas, ternyata pelanggannya adalah seorang pria bernama Senator. Ini adalah kali pertama Stella mendapat pelanggan dari kalangan pejabat penting. Mereka kemudian bermain futsal dengan sangat semangat. Namun ternyata Senator suka bermain kasar yang membuat Stella merasa tidak nyaman. Situasi memuncak ketika Stella berontak tanpa sengaja memukul kepala Senator hingga membuatnya pingsan. Ketika Stella bercerita kepada Dado di kamarnya, dia menyampaikan bahwa Senator bersikap buruk dan hampir menyingkirkannya saat bermain futsal. Mereka semakin cemas karena Senator merupakan sosok yang berpengaruh. Bos mereka langsung menelpon dan untungnya Senator masih dalam keadaan baik. Setelah kejadian itu, bos memberikan Stella pelanggan baru namun kali ini meminta Stella bermain dalam pertandingan 2 lawan 1. Setelah kemudian meminta Dado untuk melarikan diri bersamanya. Namun setelah insiden itu, Dado merasa ragu. Oleh karena itu, mereka terpaksa menuruti perintah dari bos dengan membawa Baby sebagai partner dalam pertandingan berikutnya. Saat makan, Baby menceritakan bahwa dia telah menemukan tempat tinggal baru dan akan segera pindah. Karena Stella akan pergi, ia menyuruh Baby untuk menaikkan kontrak bersama EPUB sehingga dia bisa tetap tinggal di rumah ini. Namun Baby juga merasa ragu karena menyadari betapa berbahayanya bos mereka. Pada siang hari, Baby terlihat murung dan mengatakan bahwa Dado dan Stella tidak akan bisa lari dari bos karena bos akan terus mengejar mereka. Baby mengajak Dado untuk melarikan diri agar keduanya bisa selamat. Melihat reaksi Baby, Dado menyadari bahwa Baby memiliki informasi penting meskipun Baby tidak mau mengungkapkannya. Saat Baby memeluk dan mencium Dado, Stella memperhatikan mereka dari balik jendela. Stella langsung marah dan langsung mengajar Baby saat mengetahui perselingkuhan mereka. Dado juga mendapat tamparan karena ketahuan berselingkuh dengan Baby. Dengan polosnya, Baby mengakui bahwa dia memang menggoda Dado karena benar-benar mencintainya. Setelah situasi terkendali, mereka mulai diskusi untuk melanjutkan tugas mereka. Baby bersedia berdua dengan Stella, namun setelah itu mereka diharuskan untuk tidak bertemu lagi. Dado setuju dan meminta Stella untuk menjalankan tugas tersebut demi kebaikan dan keamanan mereka. Dado juga menyampaikan permintaan maafnya karena terjerumus dalam godaan, tetapi hatinya tetap setia pada Stella dan tak akan pernah tergantikan. Kemudian, mereka menuju rumah pelanggan yang ternyata sangat besar. Dado, Stella dan Baby melaksanakan tugas mereka sesuai rencana, namun tiba-tiba ada orang yang datang dan memukul mereka. Dado dan Stella dibawa ke sebuah ruangan. Awalnya mereka mengira, bos akan memberikan hukuman terkait kasus dengan senator. Namun, bos mendodongkan senjata dan membongkar rencana mereka untuk bergianat. Ternyata Baby adalah mata-mata dari e-pubs yang diminta untuk bos untuk mendekati Dado dan Stella selama mereka tinggal bersama. Baby berperan sebagai pengawas yang melaporkan gerak-gerik mereka kepada bosnya. Tidak mengherankan melihat Baby seringkali terlihat menguping pembicaraan mereka. Bos juga mengungkapkan hubungan yang spesial dengan Dado, di mana Dado sering menemui si bos untuk beradu padang. Bos merasa tidak setuju jika Dado pergi dengan Stella karena bos tidak ingin mainannya direbut oleh orang lain. Tiba-tiba Baby menerjang si bos dan mengambil senjata mengkhianati bosnya. Namun, bos bergerak cepat dan langsung menembak Baby. Dado memohon agar bosnya membiarkan Stella selamat karena Dado masih sangat mencintainya. Sang bos yang merasa kesal kemudian memaksa Stella untuk menembak Dado dan akhirnya Stella pun harus kehilangan orang yang ia cintai. Di akhir film, Stella terlihat diantara oleh seorang supir. Namun ironisnya, dia dibaksa untuk terus melakukan pekerjaan kotor oleh bosnya. Lalu film pun selesai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.